Terima kasih Sekalipun Ini perhatikan ya Kami tidak suka tahlilan Untuk orang mati ya Untuk orang mati Lalu besanan dengan orang yang suka tahlilan itu mau Justru saya Tidak suka tahlilan Mertua saya itu pimpinan tahlilan Mertua saya itu pimpinan tahlilan Tetapi antara saya dan orang tua Tidak pernah Cek cok Ya sudah Bapak ya tahu Kalau tetangga undang-undang Saya Bapak saya itu Tidak sekali Orang keselamatan Yang mertua saya itu Yang mati Yang mertua saya itu Tapi hidup tiap harian Yang tidak sama Beliau tahu paham saya Tidak pernah memaksa saya untuk ikut Ya Saya juga tahu paham beliau Ya Sudah Biar saja Nah Kalau saya melarang orang tahlilan Tidak pahadu terus Gara bapak mertua Tidak Bapak mertua saya sendiri begitu Saya melarang orang-orang Ya izin malah Nanti orang akan Bapak saya malah mimpin Maka kami tidak pernah melarang Lana amal Nah Walakum Malukum Bagiku amalku Bagimu amalmu Silahkan Nanti di hadapan Allah Kan akan memanggil hasilnya sendiri-sendiri Orang-orang yang sok begitu itu Tidak kenal saya Ini rung kenalnya gayanya Kaya wis Akrab gitu ya Tidak Betul Jadi bapak saya itu Tukang tunga ini Kalau ada kendurian itu Kalau ada tahlilan Dia tukang mimpin tahlilan Tapi generasi penerusnya Tidak ada Anak-anaknya Tidak ikut kok Itu anak-anaknya Ikut saya Kak saya Adik ipar saya Mengikuti saya Tidak ada Generasi penerusnya Tidak ada Bapak saya juga tidak Marah-marah Ya adik-adik Orang-adik Orang-adik Melukah Melukah Tidak ada Gitu Nah Maka orang itu Kalau mengerti Tidak Kokean padu Tapi kalau orang yang tidak paham Tapi sok pinter Tidak paham tentang Islam Baik Ada penyeran jimat ya set Oh iya Masih ada penyeran jimat Dan permohonan doa Yang pertama Penyeran jimat Dari peserta akad pagi Yang tidak mau disebutkan nama Dan alamatnya Ini berupa Dua bilah keris Dan satu senjata tajam Ya izin Sebutkan Nyamanya Bang elu Ya set Sudah Yang penting Taubat Mudah-mudahan Allah Mengampuni dosa-dosanya Kemudian tambahan Dari Mbang Kinang Dari Mbang Kinang Pekan Baru Berupa satu tas Berisi Sepuluh biji Batu akek Dua bilah keris Dan lima senjata tajam Ya Ini Ya daitas Ciba Simat Ini datang sendiri Bukan rekayasa Aku tuku Keris-keris Ngalun-galun Terus tak pas Sang Nengkono Ini jimat Tidak Teko sendiri Banyak Sudah ratusan lebih Tiga lemari Sudah hampir penuh Besok Kalau masih tambah Kita buatkan lagi Ya enak yang datang Seorang tokoh Di Solo ini datang Ustaz Daripada Nganggur Ini dijual Saja Itu Selaku Dijual Gimana Ini Untuk dokumentasi Itu diwariskan Kepada generasi Mendatang Loh Menerintes dulu itu Tidak melarang orang Begitu Tidak hanya menyeru Umat Islam Jangan berbuat sirik Eh datang sendiri Kamu mencari Jimat Apa yang kamu kenal Di masyarakat Jenengi apa Disini ada Pengasian ada Lulang bulandoh ada Kolbuntet ada Koran Stambul ada Penolak angin ada Apa lagi Ya Apa namanya Jimat Jimat Yang ada Berita di tengah Masyarakat itu Disini ada semua Malah Jin Pemburu Yang diburu Pemburu hantu Diburu hantu Di Jakarta Ya Berikan kesini Bahwa oleh-oleh dulu Buka disini Sudah Artinya Jin ini mau Jakarta Aku nengkara Corki pemburu hantu Nah Ada Garene Memang itu Pakarian Pemburu hantu Diadai Jin Jin ini Wujud Apa kok dilebak Ke botol Tapi itu Kepercayaan Alhamdulillah Dia membawa bukti Juga kesini Botol Masih disegel Kencang begitu Diadai Kantong hitam Waktu itu Kita buka Disini Kita ini Gak ada Yang kena Jin itu Mungkin Saya ngajin Dari Bumana Tadi Kiwong kejiman Dari Pak Ano Tadi ya Kejiman itu Maksudnya Kesurupan Jin Gitu lah Maksudnya Sudah Mari kita Akhiri Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah Para pemisah semuanya Pembahasan kita Untuk pertemuan kali ini Semoga Menambah khasanah ilmu Yang kita miliki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati